Intro Good morning, serta didik daxes Hotel and Culinary Training Center Angkatan 9 Hari ini kita akan belajar peralatan-peralatan yang ada di Food and Beverage Service Mohon dapat diperhatikan agar supaya materi pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan bagus dengan maksimal Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh instruktur kita Mr. Bagus Penny Handoyo, dipersilahkan Well, thank you very much Mr. Teguh for your time Good morning kelas First of all, my name is Penny I hope you still doing well while in COVID-19 issue Actually, in a class, I'm always speaking in English And if you don't understand, just I will say again in Indonesia Jadi akan saya mix ya, antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biasanya kalau saya ngajar di kelas itu Right, in a restaurant, except tables, chairs, and guests, of course As a waiter or a person who's working in the restaurant, you must know all the things in the restaurant We divided it into three First of all, China wears Sorry, first of all is silverware And then we have China wear And the last one, we have glass wears Right, China wears Sorry, silverware, dinamakan silver, itu karena dibuat dari silver atau stainless steel Seperti itu Right, masing-masing punya kegunaan masing-masing Jadi punya bentuk berbeda As a different form Kemudian punya fungsi yang berbeda-beda juga Right, start with the small one Kalau ini bahasa Inggrisnya garpu Untuk membedakan ini saja ya Jadi yang kecil Ini gimana ya, kelihatan nggak ya Kalau di kelas biasanya Kalau interaksi langsung biasanya kelihatan Tetapi saya harap nanti kelihatannya Jadi yang agak kecil Yang on the left side The smaller one We call dessert fork Atau garpu dessert ya Kegunanya of course for dessert Kemudian yang lebih besar The bigger one We call dinner fork ya Atau garpu dinner Fungsinya untuk apa? Kemudian yang dessert fork Ini bisa buat appetizer Bisa buat salad For dinner ya Of course Kemudian bisa untuk dessert as well Kemudian yang sebelah kanan Itu dinner fork Untuk makan besar aja Atau makan dinner Atau makan main course Right, garpu sudah Kemudian yang paling kecil We have the smallest one here We call cocktail fork ya Jadi beda Bisa membedakan ya nanti ya Saya harap bisa membedakan Jadi yang besar dinner fork Yang medium itu dessert fork Yang kecil namanya cocktail fork Cocktail fork gunanya untuk Makan seafood cocktail ya Right, sudah Garpus sudah selesai Kemudian kita masuk ke Spoon ya Spoon we have Kita punya dua ya disini Yang ada di display sini Yang pertama yang on the left side On the left hand Yang sebelah kiri itu Namanya dessert spoon Gunanya untuk dessert Atau disebut juga Kompot spoon ya Karena untuk makan Kompot food biasanya Kemudian yang besar Ini namanya serving spoon Untuk serving ya Untuk serving saja Kalau pas di buffet Cuma itu saja Kalau Oh ada lagi Masih ada satu lagi Yang lebih kecil Yang bisa membedakan Yang lebih kecil ini namanya Teaspoon ya Coffee or teaspoon Use for stirring coffee or tea Untuk mengaduk coffee sama teh Gunanya Oke sudah Kemudian Spoon sudah Kemudian masuk ke Knife Knife we have Many here Right The small one The smaller one On the left side We call dessert knife Kemudian yang sebelah kanan On the right hand side We call Dinner knife Gunanya Of course This one for dessert And this one for Big course Although main course Right The suppers one The suppers I mean Maksudnya saya Ini apa Ujungnya yang Agak lancip Atau runcing Ini namanya steak knife Ya Gunanya untuk makan steak Jadi yang biasa Kalian pernah ke Restaurant steak Pasti udah familiar Dengan ini Namanya steak knife Yang ujungnya lancip Jadi rasa airnya Bisa membedakan Kemudian Terakhir untuk knife nya We have Butter spreader Butter spreader Atau butter knife Atau B&B knife Biasanya Kalau di restaurant Sebutnya Bentuknya seperti Itu ya Yang buat mengoles Semen itu Jadi lebih agak kecil Gunanya untuk mengoles Butter Atau mentega Biasanya gitu Oke Finish about Knife Then we have Here Ice scoop What we call Ice scoop Untuk Mencitup ice Yang ada di Ice bucket Biasanya Kemudian Here We do have Tongs Various of tongue Disebut Tongs Gunanya untuk Menjapit makanan Itu namanya Tong Tulisnya T-O-N-B Itu namanya Tong Gunanya untuk Menjapit makanan Kalau di Jalan-jalan itu Biasanya Orang jualan gorengan Dan sebagainya Itu kan pakai Namanya Tong Sekarang udah Teng Namanya Tong Oke sudah Masih ada satu lagi Knife nya Ada yang besar Seperti Butter spreader Atau B&B knife Tapi besar Ini namanya Yang sebelah kiri Ini namanya Fish knife Untuk Filet fish Filet Apa itu Bone nya Apa Bone tulang Tulang dari ikan Makanya Fish knife Yang kecilan Yang namanya Butter spreader Selesai Kemudian kita Beranjak ke Yang lebih Besar Oke Mr. Penny Kita ulas dulu Untuk yang namanya Silverware dulu Tadi untuk Yang namanya Spoon Ada yang namanya Diesel spoon Ada yang namanya Serving spoon Bagaimana dengan Dinner spoon Apakah ada Mr. Penny Dinner spoon Atau mungkin Dinner fork Dinner spoon Itu namanya Dari Silver spoon I mean Serving spoon Like this Kita tidak gunakan Untuk memakan Tapi untuk Perlatan makan Tapi untuk Menyendok makanan Dari Buffy Atau Bean Mary Maka piring tamu Biasanya seperti itu Jadi namanya Dinner spoon Atau Serving spoon Biasanya Kalau orang Restoran itu Baik Terima kasih Mr. Penny Untuk penjelasannya Kemudian Ini Alat yang ada Ini semuanya Silverware Itu kita namakan Globalnya Itu namanya Cutlerice Jadi jangan Kalau disuruh Ambil cutlerice Ya berarti Semuanya mengandung Silverware Alat makan Itu namanya Silverware Kemudian Wadahnya ini Namanya Silver Cutlerice rack Jadi rak Cutlerice Rak tempat Menaruh cutlerice Namanya cutlerice rack Kalau di restoran Baik Sudah Kemudian Kita masuk Silverware Yang agak besar Ini namanya Ice baguette Bentuknya seperti ember Namanya ice bucket Atau wine bucket Biasa untuk menaruh wine Kalau untuk wine Atau untuk ice Untuk mengambil ice Biasanya Untuk bar Biasanya Ice bucket Atau ember Ice Kemudian kita Beranjut ke water pitcher Water pitcher Untuk Serving ice water Ice water Kemudian Ada dua pot Sini Yang kecil Yang sebelah kanan On the right hand side We call tea pot Kemudian yang sebelah kanan Namanya coffee pot Tea pot Of course for tea For serving tea And On the left hand side We call coffee pot So this one for coffee For serving coffee Lanjut Sudah Kemudian Masuk ke silverware terakhir Saya ada saja Oh iya Cuma ini ya Ini namanya sauce boat Ya Sauce boat Gunanya untuk menaruh sauce Dan sebagainya Semuanya dikasih disini Jadi untuk Serving Salad We have dressing Jadi kalau ada salad Nanti harus pakai dressing Dressingnya taruh sini Ataupun kalau ada steak Itu pakai brown sauce Terusnya taruh di Namanya sauce boat Disini Oh masih ada Silverware terakhir Ini namanya Salt and pepper shaker Sebenarnya sama dengan yang ini Yang Chinaware Sama Cuma Different fabrication only Berbeda Pabrikan saja Itu silverware sudah selesai Kemudian kita masuk ke Chinaware We call it China Because it's coming from China Usually China always Identic with Porcelain Jadi Jadi yang dinamakan China Karena identik dengan porcelain Gucci dan sebagainya Right We have many here Start from here Oh ini es tray Yang sebelah sini Ada es tray Sudah tahu semuanya Es tray Bahasa yang Indonesia Asbag ya Jadi gak usah Disa jelaskan Sudah tahu semuanya Asbag Kemudian tadi Ini yang Ada lubang-lubang kecilnya Short and pepper shaker Bisa membedakan Nanti kalau Salt itu Biasanya lubangnya Cuma satu Tapi kalau pepper Nanti ada tiga Lubangnya Harusnya Tapi ini Tidak standar hotel Kemudian We have here Creamer Atau cream pitcher Atau cream jug Itu gunanya untuk cream Untuk menaruh cream Pas kita Serving coffee or tea Pakainya ini Creamnya ditaruh di cream jug Sudah Kemudian sugar bowl We have many fabrication As well This one sugar bowl This one sugar bowl As well Jadi different fabrication If you go to different hotel Maybe they have Different sugar bowl Jadi jangan Jangan confused Jangan bingung Sama-sama sugar bowl Tapi beda pabrikan saja Sugar bowl Atau wadah gula Untuk service soup Bawahannya Bawahannya We call it Coffee or tea saucer Jadi This one Coffee or tea cup This one Coffee or tea saucer Bawahannya Bawahan dari coffee cup Namanya saucer Coffee saucer Kemudian tadi Bawahan dari soup cup Namanya Soup saucer Jadi simple Jadi Semoga Semoga sudah ingat Sudah Kemudian kita beranjak Ke piring Oke Nanti ada Tiga different Plates Jadi piring berbeda Oke Bigger Biggest Kemudian bigger The one Small one Small one Jadi Ada tiga perbedaan This one The bigger one We call Dinner plate Untuk makan Mean course Dan sebagainya Yang makan utama Pakai makan Dinner plate Kemudian yang Medium Atau Medium size We call Dissert plate Atau Appetizer plate Untuk makan Appetizer atau dessert Yang paling kecil Namanya dessert plate Untuk makan dessert Sama Kurang lebih Ini Different fabrication only Seharusnya sama Kemudian Ada yang paling kecil Namanya B&B Plate Jadi bisa Membedakannya Ya Harusnya seperti ini Tadi Ya Biggest Kemudian medium That's one Small one B&B plate Jadi yang Paling besar Dinner plate Kemudian medium Itu namanya dessert plate Yang paling kecil Namanya B&B plate Untuk makan Roti Pakainya ini Sudah Kemudian Masih ada lagi Ini Di oval one We call it Fish plate Biasa untuk presentasi Fish Dan sebagainya Pakainya Fish plate Atau oval plate Kalau kita Di tempat lain Ada yang namanya Oval plate Ini Beda Fabrication juga This one Serial bowl Untuk makan Serial Kalau pagi Breakfast Pakan pagi Itu ada nanti Serving cereal Atau bubur Kalau bahasa Indonesia Itu Pakainya ini Namanya Serial bowl Ini sama sebenarnya Fungsinya sama Serial bowl juga Cuma Different fabrication Jadi Don't be confused Jangan bingung Sudah Sudah Kemudian Ini Salat plate Beda Beda fabrication Juga Harusnya Seperti ini Untuk lebih Jelasnya Nanti bisa Pas kita masuk Ketemu di Classroom Saya akan tunjuk Sekali lagi Yang untuk itu Sudah semuanya Oke Oke Mr. Penny Saya ada pertanyaan Mr. Penny Kenapa Saucer itu Bawahannya berbeda-beda Mungkin Peserta didik Juga harus paham ya Antara lingkaran Yang ada di tengah Sama yang ada di atas Ini Itu besarnya Berbeda Kenapa Silahkan Langsung Yang ini Maaf Yang ini Bukan Saucer Yang sebelum ini Oke Baik Kenapa Kenapa Ini lubangnya Atau lingkarannya Berbeda-beda Bentuknya Berbeda-beda Mengikuti Cupnya Jadi Disesuaikan Sudah ada lingkaran Sudah di Desain secara khusus Sesuai dengan bawahannya Jadi tidak sliding Tidak licin Kalau kita pakai Subsaucer Of course Tidak sesuai Bawahannya itu Tidak sesuai Dengan bawahan Dari cupnya Makanya Bakal bisa licin Karena di atas ini Ada liquid Atau cairan Ini kan cup Coffee Berarti ada coffee Di atasnya Sebagai kita pakai Subsaucer Yang tidak sesuai Itu nanti kita Sliding Otomatis nanti Bakal keluar Tumpah Coffee atau tehnya Jadi harus memakai Standard coffee Tea saucer Saucer yang Pas Yang sesuai Dengan Yang Atasannya ini Kalau yang coffee cup Pakai coffee saucer Jangan pakai Subsaucer Jadi sudah Didesain khusus Untuk yang Di atasnya Seperti ini Sup Harus pakai Subsaucer Jadi dia tidak Sliding atau slippery Tidak licin Tidak kemana-mana Tidak tumpah Nanti Seperti itu Oke Baik Jadi fungsinya Untuk peserta didik Semuanya Fungsi dari lingkaran ini Itu sudah disesuaikan Dengan pasangannya Masing-masing Jadi kalau yang namanya Subcup Pasangannya juga Dengan yang namanya Subcup saucer Satu seperti itu Jadi fungsinya ini Supaya Yang ada di atasnya Itu adalah Tidak jatuh Jadi disesuaikan Dengan bentuk Apa namanya Dimensi dari Pasangannya masing-masing Seperti itu Sudah Semuanya Kemudian Sini sudah Ini ada Ini Yang dari gelas kaca Ini different fabrication Juga Kita punya Yang itu ada juga Ini namanya Sos 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 Sama seperti ini Sama seperti ini Cuma Gunanya sama Untuk sauce Tapi different fabrication Kalau ini Biasa untuk Japanese Atau Chinese Restoran Tapi kalau ini Untuk Western Restoran Biasanya itu Itu aja Kemudian yang ini Kelihatan seperti tinggi Ini namanya Paper meal Gunanya untuk Menyajikan Kita serving Paper Biasa untuk Extra service Ketamu Kita pakenya Paper meal Atau Gilingan Paper Gilingan Merica Namanya Paper meal Bahasa Indonesia Gilingan Merica Paper meal Itu saja Sudah semuanya Kemudian Ini Ini juga Tidak standar Harusnya kita punya Standar yang hotel Namanya Cutler disc Untuk menaruh Cutler disc Cutler disc Biasanya Setelah Kita clear up Meja tamu Kita naruh Cutler disc Cutler disc Jadi kita disediakan Di station Kita masing-masing Ada cutler disc Untuk menaruh Cutler disc Cutler Habis itu Selesai Operasi Restoran Kita bawa Ini ke Diswashing Untuk dicuci Itu saja Ini namanya Cutler disc Nanti mungkin Setiap hotel Berbeda Cutler disc Ini tidak Terlalu standar Itu saja Oke Walaupun tidak Terlalu standar Tetapi Ada hotel Yang menggunakan Seperti ini Gitu Oh Gak ada Untuk Pengetahuan Saja Ada cutler disc Untuk Menaruh Cutler disc Kotor Yang sudah Digunakan Untuk tamu Jadi Untuk standar Total Memang Berbeda Harusnya Lebih besar Kotak Seperti Cutler disc Seperti ini Tapi Bisa Dijinjing Seperti itu Biasanya Jadi Untuk Pengetahuan Saja Seperti itu Ya Mungkin Ada yang Belum Dijelaskan Ada Beberapa Part Kecil Yang Mungkin Harus Dijelaskan Ini Fungsinya Untuk Apa Semuanya Semuanya Sama Ini Tiga Tiga Nya Sama Semuanya Namanya Wine Opener Untuk Membuka Wine Kita Panggil Wine Opener Wine Wine Itu Ada Anggur Jadi Kita Bukanya Pakai Ini Gak Mungkin Pakai Tangannya Susah Jadi Different Fabrication Beda Pabrikan Saja Jadi Seperti Ini Bentuk This Classic Jadi Bentuk Klasik Ini Saya Baru Lihat Ini Disini Biasanya Susah Menemukan Ini Klasik Wine Opener Juga Namanya Biasanya Untuk Wetter Atau Pelayan Restoran Yang Bisa Diselip Di Gantong Wine Opener Namanya Atau Bottle Opener Juga Bisa Sama Bottle Opener Wine Opener Sama Oke Yang Ini Mr. Penny Right This One Is Not Standard Hotel As Well Actually We Have Stainless Jadi Terbuat Stainless Biasanya Namanya Bucket Wing Atau Food Cover Jadi Namanya Tutup Dari Piring Itu Namanya Setiap Kita Membawa Makan Dari Dapur Ke Restoran Kita Harus Tutup Makanan Itu Atau Piring Itu Dengan Food Cover Atau Bank Ket Wing Namanya Bank Ket Wing Atau Food Cover Seperti Ini Contohnya Ini Gak Sesuai Soalnya Piring Gak Ada Yang Sesuai Seperti Ini Seharusnya Tutup Rapat Ini Makanan Masih Hangat Panas Jadi Disajikan Di Depan Tamu Masih Hangat Gunanya Untuk Itu To Keep The Food Still Warm Jadi Untuk Menjaga Makanan Tepat Hangat Namanya Food Cover Atau Bank Wing Itu Saja Baik Oke That's All For China Wear Then We Move To Glass Wear Semua Yang Berbau Glass Atau Kaca Itu Namanya Glass Wear China Wear Semua Yang Berbau China Atau Keramik Itu Namanya China Wear Semua Yang Berbau Silver Atau Silver Wear We Called Silver Wear Dari Glass Mungkin Di Restoran Cuma Sedikit Saja Ini Peralatan Kebanyakan Di Bar Kalau Di Restoran Kita Ya Ini Oke The Taller One We Called High Ball Glass Biasa Untuk Servis Milk Susu Dan Sebagainya Pakainya High Ball Glass Glass High Ball Kemudian The Smaller One The Short One We Call This One Juice Glass Untuk Servis Juice Jadi Bisa Membedakannya The Taller Yang Agak Tinggi Itu High Ball High Berarti Untuk Mengingat High Itu Tinggi Jadi High Ball Glass Untuk Servis Susu Dan Sebagainya Kemudian Yang Kecil Nama Juice Glass Untuk Service Juice Dilar Dari Dimensinya Saja Sudah Berbeda Kemudian Yang Seperti Ini Berbeda Yang Sandar Goblet Harusnya Seperti Ini Bisa Membedakan Gak Terlalu Ini Yang Ini Agak Kecil Yang Yang Lebih Lebih Lebar Ini Goblet Sebelah Kanan Kemudian Yang Kecil Ini Namanya White Wine Glass Jadi Glass Untuk Anggur Putih Ini Kemudian Ada Satu Lagi Yang Agak Besaran Dari Ini Sedikit Tapi Lebih Kecil Dari Goblet Lebih Tinggi Itu Namanya Red Wine Glass We Don't have Here In The Display No We Don't have We Don't have Here Bukan Oke Oke Sebenarnya Itu Aja Di Restoran Untuk Glass Untuk Glassware Mungkin Untuk Tambahan Aja Di Bar Nanti Untuk Service Apa Namanya Pilsner Pilsner Itu Kalau Disini Apa Beer Beer Untuk Service Beer Dan Sebagainya Pilsner Glass Oke Jigger Glass Untuk Standart Cordial Glass Untuk Service Cordial Atau Alkohol Beverages Kemudian Ice Cream Ice Cream Glass Brandy Glass Untuk Service Brandy Margarita Atau Hurricane Glass Pakainya Ini Simpin 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 Harusnya Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Beda Fabrikan Saja Simpin Glass Cocktail Glass Untuk Service Cocktail Alkohol Becoyles Service Alkohol Becoyles Nanti Banyak Sekali Di Bar Gelas Gelas Nanti Untuk Detail Pas Di Keles Saya Jelaskan Lebih Detailnya Untuk Glass Wear Jadi Untuk Di Restoran Cukup Kalian Mengingat Ini Saja High Ball Glass Untuk Susu Kemudian Yang Lebih Pendek Itu Juice Glass Service Juice Kemudian Goblet 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 Sama White Wine Glass Kemudian Yang Atas Sedikit Itu Namanya Red Wine Glass That's it Saya rasa Itu Yang bisa Saya jelaskan Untuk Glass Wear Dan Semuanya Tools We have In A restaurant Itu Saja Mungkin Ada Pertanyaan Oke Untuk Meletakkan Glass Itu Memang Berbeda Nah Namanya Ini Apa Kalau Membuat Istilah Jadi Kalau Bahasa Jawa Kita Menyebut Nya Adalah Bisa Adalah Tepak Seperti Apa Tapi Kalau Dalam Istilah Perhotelan Kita Mungkin Mempunyai Istilah Sendiri I've Prepared Here Saya Sudah Menyiapkan Disini The left One The round One We call Round Tray 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 Jadi Round Tray 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 Serving Untuk Service Semuanya Pake Ini Gak Mungkin Pake Yang Besarnya Bisa Kena Tamu Yang This One Just For Picking Up The Food From Kitchen Jadi Yang Ini Gunanya Untuk Pick up Makan Saja Ke Kitchen Jangan Pake Yang Kecil Ataupun Yang Sebagainya Jadi Untuk Pick up Makan Pakain Yang Square Tray Yang Round Tray Untuk Service Di Teman Tamu Jadi Jangan Kebalik Tray Mr. Penny Jadi Mungkin Ada Beberapa Jenisnya Mr. Penny Kalau Ini Jenisnya Mungkin Dari Seperti Fiber Seperti Fiber Ya Mungkin Kalau Yang Di Rumah Mungkin Punyanya Kalau Yang Terbuat Dari Oke This Different Fabrication Square Tray Tapi Made From Wood Dari Kayu Jadi Berbeda Jadi Yang Standar Hotel Pakain Yang From Rubber Yang Terbuat Dari Rubber Dari Agak Slide Jadi Jadi Memang Fungsinya Memang Berbeda Jadi Ketika Kita Menggunakan Ini Harus Memang Ada Alas Biasanya Diberikan Yang Namanya Napkin Ada Lapisannya Lagi Biasanya Kita Menggunakan Yang Namanya Napkin Terus Kemudian Yang Terbuat Dari Karet Itu Gunanya Memang Supaya Tidak Slipper Atau Tidak Bicin Jadi Sudah Dijilakan Sama Mr. Penny Baik Itu Materi Untuk Pembuatannya Apapun Fungsinya Jadi Semuanya Harus Bisa Membedakan Serta Didik Untuk Siswa Semuanya Harus Bisa Membedakan Dan Tidak Semuanya Bisa Digunakan Untuk Sekali Waktu That's All I guess What I have Explained From The Restaurant Tools Jadi Apa Saja Yang Sudah Ada Di Restoran Saya Sudah Jelaskan Dari Silverware Semua Yang Terbuat Dari Silver Silverware Atau Cutleries Kemudian Yang Dari China Atau Keramik Itu Namanya China Wear Kemudian Dari Glass Atau Kaca Itu Namanya Glass Wear That's All For Today Ada Pertanyaan Lagi Any Questions Silahkan Ditanyakan Oke Mungkin Lebih Ke Ini Mr. Penny Jadi Mungkin Untuk Cara Setupnya Mungkin Berbeda Berbeda Nanti First Lunch Dinner Saya Tidak Bisa Setup Sini Karena Memang Keterbatasan Waktu Dan Tempat Nggak Bisa Setup Jadi Nanti Untuk Jadi Fungsinya Jadi Nanti Ketika Setup Di Meja Jadi Ketika Apa Namanya Di Restoran Seperti Itu Memang Setup Memang Berbeda Nanti Kita Akan Jelaskan Lagi Di Bisa Pada Saat Besok Kita Ketemu Di Kelas Jadi Untuk Saat Ini Hanya Untuk Memperkenalkan Peralatan Peralatan Yang Ada Di Food And Beverage Service Atau Di Restoran Terdiri Dari Silverware Ada Fog Spoon Ada Cocktail Fog Ada Tiga Coffee Spoon Ada Toast Kemudian Ada Kain Of Knife Kemudian Ada China Wear Kemudian Juga Ada Glass Wear Jadi Peralatan Ini Yang Kalian Banyak Temui Di Restoran Ketika Besok Kalian On the Job Training Di Bagian Food And Beverage Service Jadi Tolong Diperhatikan Baik Baik Jadi Macam Jadinya Bisa Diperhatikan Baik Baik Supaya Kalian Bisa Lebih Paham Lagi Ketika Besok Pada Saat Training Kalian Sudah Tidak Bingung Lagi Dan Sudah Bisa Membedakan Perbedaannya Antara Dissert Spoon Ataupun Dissert Fock Dissert Fock Dengan Dinner Fock Sudah Berbeda Dilihat Dari Dimensinya Sudah Berbeda Sudah Dijelaskan Secara Panjang Lebar Oleh Mr. Penny Hari Ini Jadi Seperti Itu Oke Kalau memang Sudah Tidak Ada Pertanyaan Mr. Penny Mungkin Sudah Cukup Untuk Penjelasannya Mungkin Ada Tambahan Nanti Pas Kita Ketemu Saja Oke Baik Nanti Pada Saat Ketemu Kita Akan Review Semuanya Kita Akan Jelaskan Lebih Jelas Lagi Kalian Akan Bisa Langsung Pegang Namanya Dissert Spoon Kalau Di rumah Namanya Sendau Tapi Kalau Di Restoran Memang Jenisnya Berbeda Jenisnya Berbeda Jenisnya Adalah Banyak Nanti Kalian Pada Saat Sudah Di Kampus Kalian Sudah Bisa Pegang Sendiri Sudah Bisa Pegang Sendiri Dan Seterusnya Oke Demikian Penjelasan Dari Mr. Penny Terkait Untuk Peralatan Peralatan Yang Ada Di Food And Beverage Service Cukup Sekian Untuk Penjelasan Dari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Tetap Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Tetap Di rumah Belajar Di rumah Mari Kita Berdoa Bersama Mudah-mudahan Pandemi Covid-19 Segera Berakhir Dan Kita Bisa Bertemu Lagi Di kampus Terima Kasih Selamat Pagi